Ratusan tenaga kesehatan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR. Tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi membawa berbagai atribut dan juga sepanduk memprotes pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law. Masa menyatakan bahwa mereka menolak substansi RUU Kesehatan Omnibus Law. Masa menyatakan menolak substansinya karena masih banyak pasal yang dinilai sangat merugikan tenaga kesehatan. Seperti pasal penghapusan alokasi anggaran terutama untuk daerah-daerah terpencil. Adanya mandatory spending yang dihapus. Nah bagi kami tenaga kesehatan dan perawat itu bukan hanya merugikan rakyat tapi juga merugikan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan mandatory spending yang saat ini ada 5% sampai 10% itu itu pun masih banyak pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, desa-desa, kepulauan dan lain sebagainya yang tidak terlaksana dengan baik. Dan bahkan kami sebagai pelaksana daripada pelayanan-pelayanan di remote area tersebut juga masih banyak tidak dapat diperhatikan dengan ini. Apalagi kalau dicabut mandatory spendingnya berarti tidak ada alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan khususnya termasuk pada daerah-daerah terpencil dan pada kami yang melayani daerah. Terima kasih telah menonton!